Bakal calon wali kota Sorong, Petronella Kambuaya, melakukan konsolidasi kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan, PDIP Kota Sorong, untuk memenuhi tuntutan Dewan Pengurus Partai PDIP demi memperoleh rekomendasi B1KWK dari DPP Partai PDI Perjuangan. Bakal calon wali kota Petronella Kambuaya didampingi tim sukses dan jajaran pengurus Partai Golkar Kota melakukan konsolidasi ke pengurus DPC Partai PDI Perjuangan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong. Kehadiran Petronella di Sekretariat PDIP disambut Stanley Haurisa sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Yosanto sebagai Wakil Bendahara DPC PDIP Kota serta jajaran pengurus PDIP Kota Sorong lainnya. Kepada awak media bakal calon wali kota Petronella Kambuaya menyatakan, kedatangannya ke kantor DPC PDI Perjuangan untuk memenuhi surat perintah dari DPP PDI, kepada setiap bakal calon yang mendaftar di PDI wajib melakukan konsolidasi ke setiap pengurus dan PAC di Kota Sorong. Ia berharap dengan konsolidasi yang ia lakukan akan menjadi penilaian khusus DPP Partai PDIP untuk memberikan rekomendasi kepada dirinya maju calon wali kota Sorong dalam pilkada wali kota 27 November mendatang. Surat pengetahuan ditegaskan dari DPP Partai PDIP disampaikan ke DPD 1, DPC tingkat 2, bahkan PAC Kota Sorong untuk setiap bakal calon yang sudah mendaftar di Partai PDIP wajib hukum harus konsolidasi. Itu mulai dari ditingkat, kemudian PAC, kemudian DPC, Kota Sorong, seperti itu. Dan hari ini adalah hari terakhir bagi saya, selaku bakal calon wali kota Sorong, PDIP 2024-2029. Saya wajib hadir untuk konsolidasi bersama Partai PDIP, penurus Partai PDIP, penurus Partai PDIP, penurus Partai PDIP, penurus Partai PDIP. Saya harus beri surat tugas dari PDIP, maka wajib hukum kami harus mengkonsolidasi. Harapan saya, saya menyampaikan kepada pengurus, bahkan pendetua dan desik padamannya, penjaringan, semoga apa yang kita lakukan di hari ini, Mudah-mudahan membawa percayaan ke wakil yang lain-lain. Sehingga optimis dapat KDP? Saya ya, jadi saya optimis dapat KDP. Mudah-mudahan, Tuhan mendengar doa kita dan berikan jawaban. Di tempat terpisah Wakil Ketua Bidang Organisasi DPCP DIP Kota, Stanley Haurisa membenarkan, jika kehadiran Petronella Kampoia sebagai bakal calon wali kota untuk memenuhi surat perintah DPP-PDI, bagi setiap bakal calon wali kota yang sudah mendaftar di PDIP Kota Sorong wajib melakukan konsolidasi. Sehingga bakal calon wali kota Petronella Kampoia menjadi orang ketiga yang sudah melakukan konsolidasi setelah Apner Jitmau dan Dance Sangkek. Terkait keputusan, memberikan rekomendasi Stanley menyatakan itu menjadi kewenangan DPP Partai PDIP, sementara pihaknya di daerah hanya melaksanakan tugas. Ini surat tugas yang dikasih kepada ADAT DPP untuk para bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Surat tugas konsolidasinya. Tadi dikatakan hari 14 hari. Iya, 14 hari. Ini hari terakhir. Hari terakhir surat itu kami harus terima dan kami akan menunjukkan ke DPD dan DPP. Ada beberapa calon yang sudah melakukan konsolidasi secara berjenjang dari Mokcewa, terkait timunikasi, dan DPP? Di perjuangan ada lima. Ini yang kami dapat, kami lihat surat tugasnya lima. Siapa-siapa itu? Pak pertama kadir kami, Pak Aferer. Kedua Ibu Petronella. Ketiga Pak Arisamasu ya. Keempat Sagrim, dan kelima Kepedan Cisangkek, dan Pak Lopat. Pak Lopat. Pak Lopat. Tapi secara keseluruhan belum semua konsolidasi? Belum semua konsolidasi. Baru Pak Aferer, Ibu Petronella. Yang melakukan yang mempertinggi itu saja? Iya. Tanpa Lopat juga sudah? Belum. Belum semua konsolidasi.